Intro Pembahasan rancangan peraturan daerah katoran perda retribusi jasa usaha akhirnya secara resmi disepakati legislatif Hal itu ditandai dalam agenda pengambilan keputusan DPRD Kota Malang atas rancangan perda retribusi jasa usaha di ruang rapat paripurna Jumat 12 Maret 2021 sore Namun dalam progresnya ada beberapa catatan yang disampaikan oleh para fraksi-fraksi DPRD Kota Malang untuk pemerintah Kota Malang Ketua DPRD Kota Malang Kimadirian Diana Kartika mengatakan penatapan rancangan perda retribusi jasa usaha yang akan dijenikan perda ini sebagai satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Karena dari segi penyerapan pendapatan ke depan harus dijalankan dengan optimal dalam pengkutan retribusi Sebelah kesempatan tersebut, maka proses selanjutnya dikatakan MADE harus dilanjutkan oleh DPRD Kota Malang Yang mana dalam hal ini berkaitan dengan pembuatan regulasi turunan yakni peraturan wali kota atau perwal atas apa saja yang dicantumkan dalam perda retribusi jasa usaha itu Akan tetapi, politisi PDI perjuangan ini menyampaikan meski ruang sepenuhnya telah diberikan kepada pemerintah Kota Malang tapi dalam pengaturan tersebut nantinya diharapkan tetap menyesuaikan kemampuan dari masyarakat Kota Malang Sehingga, ketika memang ada tarif retribusi yang mengalami kenaikan tidak menjadikan beban bagi masyarakat itu sendiri Karena dalam pengaturan penyusunan aturan tersebut maka harus sesuai dengan rambu-rambu yang nantinya memperhatikan dari masing-masing jenis usaha yang dijalani oleh pelaku usaha di Kota Malang Adapun, dalam regulasi baru ini terkait retribusi jasa usaha ada beberapa jenis retribusi yang dimungkinkan mengalami kenaikan tarif diantaranya, tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah tarif retribusi terminal tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga tarif retribusi tempat khusus parkir serta tarif retribusi penjualan produk usaha daerah ya intinya akan begini semua larinya ke peningkatan TAT dimana retribusi jasa usaha ini selama ini kurang optimal dalam penyumbangan TAT sehingga kita ingin di sini ada yang dari segi penyerapan pun optimal tidak hanya retribusinya yang naik sebenarnya tapi bagaimana bisa efektif dan efisien dalam hal pemungkutan retribusi di PERDA ini sebenarnya tidak secara detail mengatur tentang angka-angka tapi silakan Pak Wali dalam hal ini menindaklanjubi lewat perawal-perawal sebenarnya kalau kita angka kita masukkan di PERDA mungkin tidak akan pas sehingga pemijakannya memang kita beri ruang bagaimana PERDA, retribusi jasa usaha ini benar-benar bisa menyumbang PAD tapi tetap tidak menekan pada masyarakat karena lebih banyak kepada masyarakat yang punya usaha disesuaikan dengan usahanya jadi masyarakat yang tidak mampu yang tidak punya usaha yang tidak akan ikut di retribusi ini sementara itu Wali Kota Malang Suteji mengatakan dengan disepakatinya RAT PERDA retribusi jasa usaha ini pihaknya juga akan mengebut untuk menyusun perawal-perawal turunannya dengan begitu penerapannya bisa berjalan secara optimal hanya saja hal itu masih dalam proses sebab untuk menentaskan aturan itu harus melalui bikini dengan bagian biru hukum Provinsi Jawa Timur harus dibuat perawal turunannya bisa masukkan-masukan dari kita seperti BMD saja kita ada lima turunan peraturan tapi sekarang masih ada BMD termasuk ini prosesnya kita akan ada undang-undang 15 2019 yang mana sekarang dengan serat dengan peraturan wali kota selalu dikantama dengan diri-lipu yang berbindah kita percepat kita percepat setelah kesepangatan akan terang perda jasa retribusi usaha ini maka proses selanjutnya menunggu evolusi dari Gubernur Jawa Timur Kopipah Indar Perawansa dan selanjutnya barulah akan diundangkan menjadi peraturan daerah Terima kasih telah menonton!